Halo teman-teman semua apa kabarnya Pak Sidasian luar biasa Masih dengan saya Josian dan kali ini saya mau bahas tentang Shiba ya teman-teman Apa saya bilang 0,35 kenyataan pahit ini ya teman-teman Yang amankan aset kalian jangan menghayal terus gitu ya Tapi kalian harus bisa mengantisipasi supaya kalian tidak minus terus Nah sebelum kita mulai kalian boleh subscribe ya di komen dan share video ini ke banyak orang Supaya semakin banyak orang mengerti tentang aset kripto aset masa depan Oke teman-teman langsung aja nih saya bukakan teman-teman Kalian kalau lihat coin market cap sekarang dia sudah ada di 0,6 Sebenarnya dia sempat 0, ada yang bilang ya karena kan exchange beda-beda ya Jadi ada yang bilang sebenarnya dia sudah sempat kena di 0,35 Ya sudah sempat kena disitu lalu kemudian naik lagi Kalau di coin market cap dia masih 0,36 Oke lah gak masalah ya teman-teman Yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman adalah inilah market teman-teman Dan saya mau mengajarkan kepada kalian bagaimana caranya supaya tidak sangkut Oke yang pertama kalian harus tahu bahwa market is market Market tuh bergerak suka hatinya Ya berhentilah kalau misalnya ada youtuber-youtuber di luar sana Mengatakan wah begini kok ini saya mau kasih tahu aja Kan tidak ada yang paling benar juga loh ya teman-teman Kalian harus paham Makanya saya selalu bilang buka mata kalian supaya kalian jernih berpikirnya Ini ya teman-teman ya Dan saya akan kasih tahu kenapa misalnya kita kalau misalnya ngambil lagi di bawah Dengan wallet yang berbeda teman-teman Ya ini saya kasih tahu ke kalian Oke yang pertama si Mbak Inu Sudah saya katakan bahwa saya akan ambil dia Kalau dia menyentuh di 0,35 Ya atau 0,3 Jadi 0,3 atau 0,35 Disitu saya akan ambil dan akan saya ambil agak banyak nih teman-teman Tapi walaupun demikian saya sebenarnya udah punya juga si Mbak Inu Itu jadi anggaplah ya Ini saya kasih tahu kalian ini yang di Binance nih kalian bisa lihat seperti ini Atau saya pakai yang di Toko Kripto aja lebih mudah nih teman-teman Ini pakai time frame nya 4 jam nih Nah ini dia teman-teman Kalian bisa lihat ya ini 4 jam loh ya Kalian bisa lihat Misalnya nih misalnya Banyak banget kan yang saya lihat tuh Waduh kayak membandel aja gitu kan Gak apa-apa juga sih Misalnya nih teman-teman ya Kalian ngambil di daerah sini nih Oke Tuh saya udah kasih garis tuh ya Tuh garis pertamanya tuh Wah pakai biru deh Ya saya kasih agak tebal dikit tuh Misalnya kalian ngambil disitu teman-teman Ya Misalnya kalian ngambil disitu Oke Atau disini deh Biar lebih enak Gambarnya lebih jelas nih Saya tutup dulu ya ini Wait wait Sebentar sabar ya teman-teman ya Ini kenapa gak bisa di Auto nih Mana nih Oke lah inilah Oke Coba saya perbesar dulu ya Biar lebih enak Nah ini teman-teman Nah ini Nih Saya kan selalu bilang kan Kalian bisa menggunakan wallet yang berbeda teman-teman Gini Ini contohnya ini teman-teman Misalnya kalian sangkut disini ya Saya kasih tau nih Misalnya kalian sangkut disini nih Nah tuh Ya Saya kasih warnanya putih nih Tuh Saya kasih tebal Tuh Udah Misalnya kalian sangkut disitu Harganya berapa teman-teman Misalnya kalian masukin berapa disitu 5 juta ya Saya kasih 5 juta gitu Oke Nah 5 juta kalian ambil disini Shiba Inu Oke Pakai satu account Sekarang dia sudah turun Misalnya teman-teman Turunlah dia tadinya disini misalnya Set gitu Kalian tuh udah minus 36% nih teman-teman Kalian bisa lihat nih Saran saya gak usah kau tarik ke bawah Gitu Gak usah Biarin aja dia minus disitu Lalu kemudian Disini Misalnya ya Sudah minus 35% nih Atau 30% Kau ambil lagi disini teman-teman Nah saya garis lagi ya teman-teman ya Saya garis lagi disini Set Misalnya ini Beli lagi disitu teman-teman Misalnya kita beli berapa Kita beli misalnya 5 juta Anggap aja sama lah ya Supaya lebih mudah Ini 5 juta Nah ketika nanti dia naik Kalian bisa perhatikan ini teman-teman Ini kan naik nih Berapa persen ini dari sini sampai sini Itu 26% teman-teman Anggaplah 25% Oke Nah dia naik kesini Kau jual 5 juta mu Jadi berapa tuh Hitung aja 26% nya Anggaplah 25% 5 juta Tuh 2 3 Tuh 2 3 Kali 25% gitu Nah itu Kalian dapet tuh 1 juta 250 Berarti Ini disini ya Disini Disini Untung Untung 1,250 juta Gitu ya Tuh teman-teman Kalian bisa untung disini Nah Kalian tungguin lagi Itu kan udah untung tuh Nah Kalian tungguin lagi Lalu turun Gitu Anggap aja kalian ambil lagi Di hal yang sama ini Di Di posisi yang sama Oh udah sama lagi Dengan yang sebelumnya Disini kalian ambil lagi Boleh toh Boleh nih Kalian ambil 5 juta Kan 5 juta loh ya 5 juta nih Ambil 5 juta lagi Nah Kalau kalian ambil 5 juta disini Toh kalian punya untung yang 1,250 itu kan Bisa beli yang ini ya Yang di posisi awal ini Kalian bisa pakai yang ini Otomatis dia akan turun Average nya teman-teman Begitu caranya Kenapa Karena secara psikologi Kalau kalian minus-minus terus Cuman bisa beli-beli-beli Masih minus beli lagi Masih minus beli lagi Masih minus beli lagi Masih minus beli lagi Stress kalian Saya jamin Stress kalian Ya Itu sebabnya Saya mengatakan Pakai account yang lain Paling tidak Kalaupun kalian Yang posisi 1 Masih minus Posisi 2 Kalian udah Dapat untung teman-teman Udah lumayan gitu Udah seneng hatinya Udah ada dapat untungnya Paham ya Nah strategi ini Udah pernah saya lakukan Ketika saya sangkut Di BNB teman-teman Dan itu berhasil Akhirnya saya udah Gak ada lagi yang namanya Sangkut Untuk BNB Kenapa? Karena Sekarang Rata-rata Kalau kita average ya Total semua BNB saya Kalau saya rata-rata Itu paling di sekitar 4,3 jutaan Nah kalian bisa lihat Sekarang BNB harganya berapa Silahkan cek sendiri ya Teman-teman ya Nih BNB sekitar 6 juta berapa tuh Bentar ya Kita cek Jadi udah gak ada lagi 6 juta 140an Nih Jadi udah gak ada Cerita sangkut buat saya Makanya banyak orang Gak percaya Dikiranya saya main-main gitu Kalau saya bilang Saya gak ada cerita sangkut Karena saya tahu Strategi saya untuk keluar Dan saya tahu Kenapa saya gak mau Average down Karena ketika dia Average down Uang kalian gak cukup besar Untuk narik dia ke bawah Seperti ini Gak cukup besar Maka dia akan terus minus Kalian akan melihat Terus minus Oke paham ya Untuk Shiba Inu sendiri Saya mau kasih tahu kalian Shiba ini Shiba Inu Shiba ini Shiba Inu itu Mentoknya itu teman-teman Di sekitar 0,35 Menurut saya Dia akan ditendang lagi ke atas Nih Sekitar berarti 0,20 Sekitar segitu Eh sorry 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 0,25 Apa ya 5 ya 0,24 ya Bentar ya Ya sekitar segitulah 245 mungkin ya Ya sekitar segitu 245 nih teman-teman Berarti sekitar dimana itu 0,245 Ya sedikit lagi lah tipis-tipis teman-teman Kalian bisa antri disitu Siapa tahu kena Dan memang kalau kita lihat disini Ini udah hampir kena disini teman-teman Tuh 25 0 25 sekian-sekian itu kan teman-teman Nah sedikit lagi dia kena kesitu Ke 0,35 Saya ambil nih teman-teman Sekitar disini dia Nah ini sekitar disini 0,45 Sekitar disini Itu pasti saya ambil lagi nih teman-teman Ya Supaya kalian paham nih Inilah market Bukan kita yang Yang Apa namanya Bukan kita yang Ini ya Posisinya ya Ini posisinya ya Koordinat 0,04 25 Ini 25 Nah ini ya Tuh Disitu teman-teman Kalau kalian mau ambil posisi disitu saran saya Ya Oke paham ya Paham ya teman-teman ya Itu untuk Shiba Inu Jadi berhentilah Membohongi orang Wah saya average down begini Kokono begini Eh bro Market is market Ya Bukan kamu yang gerakin market Tapi kalian harus tahu caranya bagaimana Supaya kalian bisa keluar dari sangkut kalian Dengan cara menggunakan Walau yang berbeda Kalian beli lagi Atau kalian beli di exchange yang lain Pakai account lain teman-teman Beli lagi Beli lagi Ketika dia naik Walau cuma 10% Ingat ya teman-teman Walau dia cuma 10% 15% Paling gak Kalian tuh bisa udah bisa dapat untung Dan kalian lebih Pikirannya tuh lebih 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 masuk akal gitu Lebih sehat Daripada kalian average down Terus lagi nanti turun ke bawah Terus lagi Terus terus Minus terus stress gak kalian Tiba-tiba kalian lihat Kalian udah masuk 50 juta Tapi itu masih minus aja Modal 50 juta Masih minus aja 20 juta Waduh Stress banget kan teman-teman kan Itu ya Oke teman-teman Sip Mantap kali Kali-kali mantap Sekali lagi saya sampaikan Bahwa saya akan Serok Untuk Siba Inu Di angka 0,35 Saya akan tunggu disitu Dan di angka 0,3 Oke teman-teman Sukses dulu kita semua Tetap do your own research Tetap sabar Karena orang sabar Cuannya lebar Sampai ketemu di video selanjutnya Sukses untuk kita semua Dan see you Bye-bye